Intro Selamat sore, mengawali sore Anda, fakta terkini hadir dengan rangkaian fakta teraktual. Fakta pertama hari ini Naas betul, nasib 14 siswi SMP Negeri 1 Sukoda di kelas 9 di Lamongan, Jawa Timur ini. Pekan lalu mereka menjadi korban, kesewenang-wenangan guru bahasa Inggrisnya. Belatar penegakan disiplin, sang guru menemukan belasan siswi kelas 9 berjilbab tapi tidak mengenakan dalaman jilbab atau ciput. Karena enggak pakai ciput. Kenapa enggak pakai ciput? Apa orang? Ini setelah sini, setelah 10. Enggak pakai ciput terus ditegur juga enggak? Enggak, rasa menutup ciput. Ciput bagian depan? Semua. Orang tua yang anaknya menjadi korban protes, tak terima anaknya digundulis secara paksa. Terlebih, status sekolah adalah sekolah umum negeri, yang sebenarnya tak mewajibkan murid-murid mengenakan seragam muslimah. Tanggal 24, kemis pagi ini bertemu dengan wali murid di sekolah untuk mediasi dan alhamdulillah wali murid dengan lapang dada menerima permenuaan dari sekolah dan dari guriam pesan hutan. Video keluhan para siswi sempat beredar luas di jagad maya. Namun, atas kejadian ini, Oknum Guru telah meminta maaf dan perselisihan diselesaikan dengan kekeluargaan. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.